Partai Golkar menyatakan bahwa mereka berpotensi mengubah sejumlah arah dukungan pada Pilkada Serentak 2024. Hal ini menjadi salah satu strategi Golkar setelah adanya revisi peraturan KPU tentang pencalonan pada Pilkada yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa partainya berpotensi mengubah sejumlah arah dukungan pada Pilkada Serentak 2024. Bahwa ada peraturan yang berubah, tentu itu akan berubah strategi. Doli menyebut perlu strategi baru untuk menghadapi lebih dari satu kandidat di Pilkada setiap daerah. Oleh karena itu, penentuan pasangan calon kepala daerah yang akan diusung oleh Golkar juga harus dikomunikasikan dengan KIM. Sebagai informasi, perubahan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 terkait pencalonan di Pilkada Serentak 2024 telah disetujui DPR RI pada minggu 25 Agustus 2024. Aturan terbaru yang dipersiapkan untuk memuat putusan Mahkamah Konstitusi soal perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Selain itu, PKPU terbaru juga menegaskan pemenuhan syarat minimum usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU RI. Lalu, KPU RI bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menggelar rapat untuk mengharmonisasi perubahan peraturan tersebut. Untuk diketahui, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60 Garis Miring PUU Strip 22 Romawi Garis Miring 2024 pada selasa 20 Agustus 2024. MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pilih DPRD sebelumnya atau 20 persen kursi DPRD. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen. Selain itu, MK menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Terima kasih telah menonton!